Intro Percepat pemulihan pandemi COVID-19 Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan terima vaksin COVID-19 tahap 1 Persiapan untuk dijadikan istana anak yatim Bupati Balangan tinjau kantor jenas perpustakaan Permudah layanan produk hukum daerah, Pemkap Balangan sosialisasikan aplikasi SISUNDUK Hukum Pemkap Balangan salurkan bantuan untuk fasilitas ibadah dan pendidikan yang terdampak banjir Jelang Hari Raya Idul Fitri Harga sembako di pasar Adaro normal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jajaran pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Balangan Terima suntikan vaksinasi COVID-19 tahap 1 Di Aula Sekretariat PKK Balangan Selasa 4 Mei 2021 Jajaran pengurus tim pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Balangan terima Ekonomi daerah Menurut Sri, vaksin ini sangatlah bermanfaat untuk pembentukan imun tubuh Karena dengan vaksinasi tubuh akan mengenali virus COVID-19 Dan jika semua orang sudah menerima vaksin Upaya pemerintah dalam mengeliminasi COVID-19 pun akan mudah diwujudkan Jadi hari ini Alhamdulillah kita bisa ngumpul bersama-sama Dan juga bergabung dengan beberapa dinas yang ikut di TPPKK kita Dan Alhamdulillah mereka antusias sekali dengan adanya kegiatan ini Semoga dengan adanya vaksinasi ini kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pengurus PKK baik Kabupaten maupun Kecamatan Untuk dapat ikut serta mensukseskan program vaksinasi yang telah dicanangkan pemerintah Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Jadi kita dari TPPKK Kabupaten Balangan Menghimbau kepada semua penggerak PKK Kecamatan Juga kepada masyarakat agar segera melakukan vaksinasi Untuk mencegah penyebaran virus ini Agar mata rantainya bisa kita putus Seri menyampaikan ke depan vaksinasi ini juga akan menyasar ke pengurus PKK yang ada di Kecamatan Dan berharap dengan vaksinasi yang menyeluruh Dampang ekonomi dan sosial yang terganggu akibat pandemi COVID-19 ini Akan segera pulih kembali Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Bupati Balangan meninjau kantor dinas perpustakaan Kabupaten Balangan Yang rencananya akan dialihkan menjadi istana anak yatim Rabu 5 Mei 2021 Bupati Balangan Abdul Hadi meninjau kantor dinas perpustakaan daerah Kabupaten Balangan Yang rencananya akan dialihkan menjadi istana anak yatim Rabu 5 Mei 2021 Didampingi penjabat sekretaris daerah Kabupaten Balangan Yuliansah Abdul Hadi mengatakan karena ke depannya akan ada merger SKPD Antara dinas perpustakaan daerah dan dinas kearsipan Dimana nantinya akan berkantor di dinas kearsipan Selanjutnya untuk kantor dinas perpustakaan daerah Akan dijadikan istana anak yatim Kalau antara dua SKPD merger berarti satu kelebihan kantor gitu Nah kantor ini mau kita apakan gitu Nah rencana kita Mau kita desain ulang menjadi istana anak yatim gitu Abdul Hadi menyampaikan Dalam waktu dekat akan dilaksanakan peletakan batu pertama Sebagai tanda diresmikannya bangunan itu Untuk dijadikan istana anak yatim Nadia dan Juru Kamerananda Yuliarti melaporkan Untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Sosialisasikan sistem penyusunan produk hukum daerah Atau sisunduk hukum Berbasis aplikasi Acara berlangsung di Aula Benteng Tundakan Kamis 6 Mei 2021 Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Sosialisasikan sistem penyusunan produk hukum daerah Atau sisunduk hukum berbasis aplikasi Acara berlangsung di Aula Benteng Tundakan Kamis 6 Mei 2021 Kegiatan sosialisasi produk hukum daerah ini Dibuka langsung oleh penjabat sekretaris daerah Kabupaten Balangan Yulian Syah Dan turut dihadiri seluruh sekretaris di masing-masing SKPD Penjabat sekretaris daerah Kabupaten Balangan Yulian Syah Yang dalam hal ini mewakili Bupati Balangan Menyampaikan bahwa aplikasi sisunduk hukum Merupakan inovasi yang wajib didukung Dan didorong oleh seluruh unit kerja Di lingkup Pemkap Balangan Oleh karenanya Pemanfaatan teknologi informasi Bukan sekedar untuk mengejar efisiensi Dan perkembangan teknologi Tetapi lebih ke arah penyesuaian bentuk pelayanan Terhadap masyarakat Kepala bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Balangan Muhammad Iwan Setiadi selaku ketua pelaksana menjelaskan Tujuan sosialisasi ini tidak lain untuk memberikan informasi Kepada seluruh SKPD Mengenai mudahnya penggunaan sistem penyusunan produk hukum Dan kiranya aplikasi hukum ini bisa diterapkan dalam pengajuan hukum Ditemui usai sosialisasi Kasubag Perundang Undangan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Muhammad Roji mengatakan sebelum diresmikannya aplikasi tersebut Pihaknya selama ini hanya memberikan pelayanan produk hukum daerah Kepada SKPD melalui sistem tatap muka Dengan adanya aplikasi sisunduk hukum ini Maka pelayanan penyusunan produk hukum daerah Di bagian hukum sekretariat daerah itu Akan kami lakukan dalam bentuk aplikasi sisunduk hukum Jadi manfaat dari aplikasi ini tentunya cukup sangat banyak Roji juga menambahkan beberapa manfaat kemudahan Dari penggunaan aplikasi ini terutama dari segi waktu Karena SKPD selaku penerima layanan Tidak perlu lagi datang ke bagian hukum Untuk menyampaikan usulan penyusunan produk hukum daerah Cukup melalui aplikasi sisunduk hukum saja Selain dari sisi waktu Penggunaan biaya menurut Roji juga sangat efektif Dan efesiensi terhadap anggaran Karena banyaknya ATK maupun biaya yang lain Untuk dapat dihemat dari penggunaan sistem aplikasi sisunduk hukum ini Terakhir Roji berharap aplikasi ini akan terus berjalan Dalam memberikan pelayanan di bagian hukum Mengenai penyusunan produk hukum daerah di Kabupaten Balangan Nanda Yuliarti dan Juru Kamera Dewi Sinta melaporkan Untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan Serahkan bantuan keuangan senilai 500 juta rupiah Untuk penanganan tempat ibadah dan sarana pendidikan Yang terdampak banjir dan tanah longsor tahun 2021 Di Kabupaten Balangan Bertempat di Aula Benteng Tundakan Senin 10 Mei 2021 Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan bantuan yang diserahkan dihususkan untuk langgar Madrasah, yayasan, masjid, dan taman pendidikan Al-Quran Kemudian halong, paringi selatan, dan awayan Harapan mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi banjir Sehingga rumah ibadah, rumah-rumah penduduk, dan sekolah kita Kadang-kadang ada dampak banjir di kemudian hal ini Senada dengan hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan Alif Yosfahlop juga mengatakan Bantuan ini diutamakan untuk masjid dan tempat ibadah Kemudian untuk taman pengajian Al-Quran serta madrasah Bantuan ini diutamakan untuk masjid dan tempat ibadah Kemudian taman pengajian Al-Quran serta sekolah-sekolah Madrasah-madrasah Karena sekolah-sekolah dan ini Musulnya madrasah itu tidak ada bantuan dari pemerintah besar Jadi kami menghususkan pada tempat ibadah dan madrasah-madrasah Alif berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya Khususnya untuk kegiatan di tempat ibadah dan peningkatan pendidikan di Kabupaten Balangan Ada pun yang menerima bantuan diantaranya Langgar Al-Istikamah Kecamatan Halong Sejumlah 25 juta rupiah MTS Al-Istikamah Kecamatan Halong Sejumlah 50 juta rupiah MTS Nurul Falah Kecamatan Juwai Sejumlah 55 juta rupiah Madrasah Aliyah Darussalam Kecamatan Awayan sejumlah 55 juta rupiah Dan Paut Al-Ikhlas Kecamatan Paringin Selatan Sejumlah 20 juta rupiah Nadia dan Jurokamera M.Andre Molana melaporkan Untuk media selanjutnya Jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Pemerintah Kabupaten Balangan lakukan pemantauan harga sembako di Pasar Modern Adaro Selasa 11 Mei 2021 Dengan berakhirnya berita tersebut Di Pasar Modern Adaro Selasa 11 Mei 2021 Usai melakukan peninjauan dan mendapat informasi dari pedagang di Pasar Modern Adaro Wakil Bupati Balangan Supiani mengatakan Tidak ada harga dagangan yang melonjak naik Harganya masih normal saja Kemudian untuk persiapan pedagang Hamin dua hari raya ini kelengkapan dagangannya tersedia Sehingga tidak ada permasalahan bagi masyarakat yang ingin berbelanja di Pasar Modern Adaro Supiani juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga bagi pedagang yang tidak menaikkan harga jualannya menjelang Idul Fitri Karena biasanya setiap tahun ada lonjakan harga Tapi untuk tahun ini karena pandemi pedagang lebih mengerti kondisi masyarakat Di samping itu Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan Ahmad Fauzi Juga membenarkan tidak ada lonjakan harga Baik di Pasar Induk Paringin maupun di Pasar Modern Adaro Baik kondisi ketersediaan maupun harga relatif stabil Dan mudah-mudahan nih biasa untuk di Pasar Adaro Sehari menjelang Berarti kalau kita hari raya hari Kamis mudah-mudahan Besok tetap seperti hari ini Ahmad Fauzi berharap hingga hari raya Idul Fitri dan seterusnya Khususnya untuk harga Sembako tetap stabil Nadia dan Juru Kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan Berlanggan sayang Sungai damai panjang Arus melintas Di bumi sangga Sungai panjang Sungai panjang Sungai panjang Sungai panjang Tunggu misangga Tunggu misangga Dapat ketipan Si amaskira Terima kasih telah menonton